Sudisman adalah Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, PKI, dan satu-satunya pemimpin PKI yang diadili setelah gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Dia adalah anggota tertinggi keempat dari politbiro Partai Komunis Indonesia, dan merupakan satu-satunya dari lima pemimpin senior PKI yang diadili semua kecuali satu dari sepuluh anggota politbiro PKI tewas. Sudisman sempat mencoba mengatur kembali PKI menjadi gerakan bawah tanah setelah para pemimpin senior lainnya ditangkap dan dieksekusi. Dia bertindak sebagai pemimpin PKI untuk waktu yang singkat sebelum penangkapannya, pengadilan Sudisman diadakan pada Juli tahun 1967. Kesaksian Sudisman dan tokoh PKI lainnya semakin menguatkan kasus terhadap mereka di persidangan. Mereka sedikit banyak mengakui keterlibatan mereka dalam upaya kudeta. Namun, mereka mengklaim bahwa gerakan tanggal 30 September dibenarkan karena memang ada yang disebut Dewan Jenderal yang berkomplot melawan Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan setelah kematiannya, atau untuk menggulingkannya. Mereka membantah tuduhan dan tafsir bahwa PKI adalah satu-satunya penyelenggara upaya kudeta, versi angkatan darat dan penuntut dari kejadian tersebut sangat tidak mungkin, dan inisiatif pertama untuk upaya kudeta mungkin datang dari perwira angkatan darat yang tidak puas, meskipun kepemimpinan PKI terlibat. Kesaksian Sudisman memberikan penjelasan yang masuk akal bahwa PKI sebagai organisasi tidak pernah terlibat dalam upaya kudeta, dan di Panusantara Aiditlah yang bertindak atas inisiatif sendiri dan berkomplot dengan para perwira. Penghapusan PKI dari politik Indonesia mencapai tujuan perwira sayap kanan dan ekstremis muslim yang didukung oleh Amerika Serikat. Pada akhirnya Sudisman pun dieksekusi mati pada bulan Oktober tahun 1968.